Ibu mendapat potongan harga sebesar 25% dari total pembelian barang di suatu toko Toko tersebut membebankan pajak sebesar 10% dari harga total pembelian setelah dipotong Jika X adalah harga total pembelian, maka ibu harus membayar sebesar Kita punya disini jika X adalah harga total pembelian Kita tulis dulu Berarti harga totalnya adalah sama dengan X Kemudian, coba lihat yang di atas Ibu mendapat potongan harga sebesar 25% Berarti ibu dapat diskon Karena sudah diskon, berarti kita tulis diskon Sama dengan Berarti harga diskonnya bagaimana? Ini kan harga totalnya, berarti X dikurangi Karena kan diskon, berarti kan dikurangi Dikurangi 25% 25% dari mana? Dari harga total, berarti 25% X Nah ini hasilnya apa? Hasilnya sama dengan X Ini kan depannya 1 ya 1 itu kan sama aja dengan 100% Kita tulis 100% X Dikurangi 25% X Maka hasilnya sama dengan 100% kurangi 25% berapa? Dapatnya 75% dikalikan X Ibu dapat diskonduk Hasil pembayarnya adalah 75% X Kemudian, katanya tokoh tersebut membebankan pajak sebesar 10% Kita tulis pajak Pajaknya 10% dari harga total pembelian setelah dipotong Berarti yang ini setelah didiskon 75% Maka kita tulis 75% X Karena pajak, berarti kan pajak nambah harganya itu ya Berarti ditambah Ditambah 10% 10% dari 75% X Berarti kita tulis 10% dikali 75% X Maka hasilnya sama dengan Nah, makhluk 75% X Di sini kan di depan juga ada Di belakang juga ada Nah, kita faktorkan Kita dapat 75% X Dalam kurung 1 ditambah 10% Kan 75% X dikalikan 1 Dapat 75% X 75% X dikalikan 10% Dapat ini ya Hasilnya sama dengan Nah, 75% ini kita ubah dalam bentuk desimal Hasilnya jadi bagaimana? 75% X Dapatnya 0,7 75% X Ini 1 ditambah 10% 10% itu 0,0,1 Maka hasilnya adalah 0,75 X Dikali 1 ditambah 0,1 Hasilnya adalah 1,1 Nah, yang angka Kita gabungkan Berarti 0 Atau 1,1 Dikali Dengan 0,75 Ininya Dikali dengan X Maka inilah jawabannya 1,1 Dikali 0,75 X Maka jawabannya adalah yang Yang E Dikali dengan X